Ketika kamu keluar untuk menjemput orang di malam hari, kamu memakai pakaian formal dan lipstick seperti itu. Apakah Kak Tama, kekasih impianmu? Claudia menggelengkan kepalanya berulang kali, merasa bersalah setelah merapikan rambutnya, dia berkata dengan tidak wajar, bukan begitu aku memperlakukan kakakku Tama seperti kakakku sendiri, dan dia banyak membantuku. Aku sangat berterima kasih padanya. Isyana berkata dengan serius, terkadang cinta diubah langkah demi langkah melalui rasa syukur, dan jika cinta adalah buah, maka rasa syukur adalah salah satu pupuk terbaik. Claudia berkata dengan gugup, Agnes, tolong jangan bicara omong kosong, Kak Tama sudah menikah, jika pembicaraan seperti ini keluar, itu akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga orang lain, selain itu, aku benar-benar tidak menganggapnya sebagai kekasih impianku. Isyana sedikit tersenyum, dan berkata secukupnya, kamu tidak perlu memberitahuku, selama kamu bisa meyakinkan dirimu sendiri. Claudia berkata dengan panik, aku tidak akan berbicara omong kosong kepadamu, aku akan turun dan menunggu Kak Tama, dan aku akan membawanya ketika dia tiba. Isyana bertanya, apakah dia sudah tiba? Belum. Claudia berkata tanpa berpikir, aku akan turun dan menunggunya sebentar, jangan sampai aku turun dan membuang waktu setelah dia tiba. Isyana tidak bercanda lagi, mengangguk ringan, dan berkata, terima kasih, Claudia, aku tidak akan turun, ini benar-benar sakit kepala yang parah, tolong beritahu dia untukku, jangan sampai dia mengira aku tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Oke, Claudia mengangguk dan berkata, tunggu saja di sini, aku akan menyapa petugas rumah tangga, dan aku akan membawanya, Kak Tama sangat cakap, selama dia datang, migrainmu pasti sembuh. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru meninggalkan asrama, turun, dan menunggu. Isyana terpaksa tersenyum sepanjang waktu karena sakit kepala yang parah. Setelah Claudia pergi, kulitnya tiba-tiba menjadi sangat lemah dan sakit, namun meski begitu, dia tanpa sadar pergi ke cermin untuk melihat dirinya di cermin dan menegakkan dirinya. Dia menggosok pipinya untuk membuat otot wajahnya tidak terlalu tegang, tetapi dalam pikiran bawah sadarnya, dia khawatir Tama akan melihat wajahnya yang sakit terlalu parah. Lebih dari 10 menit kemudian, Tama pergi ke universitas. Dia berkendara langsung ke lantai bawah asrama putri untuk siswa asing. Dia akan menelpon Claudia tetapi menemukan bahwa dia berdiri di pinggir jalan. Claudia juga mengenali plat nomor Tama dan berlari ke arahnya dengan gembira. Ketika Tama menghentikan mobil dan mendorong pintunya, Claudia juga mendatanginya dan berkata dengan sedikit malu-malu. Kak, kamu di sini. Tama sedikit mengangguk dan bertanya padanya, bagaimana denganmu? Bagaimana teman sekamarmu? Claudia menjawab, dia masih sakit kepala dan belum sembuh. Dia sedang menunggu di asrama sekarang. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia sakit kepala parah, jadi dia tidak akan turun untuk menjemputmu. Aku harap kakak tidak menganggapnya sebagai sikap kasar. Tama mengangguk dan tersenyum, tidak apa-apa, aku akan naik dan menemuinya. Setelah selesai berbicara, dia memikirkan sesuatu dan bertanya pada Claudia, bolehkah aku masuk ke asrama putri? Ketika aku di sekolah, mereka tidak mengizinkan anak laki-laki masuk. Claudia tersenyum dan berkata, aku juga mendengar bahwa anak laki-laki tidak diizinkan masuk ke asrama wanita biasa, tetapi asrama siswa asing tidak dikontrol dengan ketat. Kalau cowok berkunjung, asal cewek bantu daftar boleh masuk, tapi aturannya jam 11 malam. Kakak harus keluar sebelumnya, dan kakak tidak bisa menginap. Tama mengangguk, jika hanya sakit kepala ringan, mungkin akan segera teratasi, dan tidak akan memakan waktu terlalu lama. Claudia sangat gembira, dan dengan cepat mendaftar ke bawah di asrama, dan bergegas kembali ke asrama. Saat mereka sampai di depan pintu asrama, sebelum Claudia membuka pintu, cincin di saku Tama mulai menari lagi. Untuk penampilan benda ini, Tama sudah lama mengenalnya. Sekarang di matanya, hanya ada dua kegunaan yang diketahui dari cincin curang ini. Salah satu tujuannya adalah untuk menipu auranya tanpa keuntungan apapun, dan tidak memberikan imbalan apapun. Tujuan lainnya adalah untuk memahaminya sebagai sensor yang hanya efektif untuk Isyana. Selama Isyana ada di depannya, benda ini akan banyak melompat, seolah-olah ada sesuatu yang serius. Tama memasukkan tangannya ke dalam sakunya, mencoba yang terbaik untuk mengontrol pemukulan cincin itu, dan pada saat yang sama mau tidak mau mengutuk di dalam hatinya, Aku pikir kamu adalah bayi yang luar biasa, tetapi setelah bekerja pada kamu untuk waktu yang lama, itu hanya fungsi yang sangat lemah yang tidak bisa menjadi lemah di lain hari. Aku harus melemparmu ke Alvin, biarkan dia menguburmu di jamban. Saat Claudia membuka pintu kamar tidur, Tama melihat Isyana, yang agak pucat, duduk di kursi di depan meja dengan alis berkerut. Melihat Tama masuk, dia segera berdiri, dan berkata dengan sedikit canggung dan lemah, Tuan Renza, aku benar-benar minta maaf merepotkanmu untuk datang ke sini selarut ini. Tama memandangnya dan berkata sambil tersenyum, Nona Agnes, kamu tidak perlu terlalu sopan, kamu adalah teman sekamar Claudia, jadi aku harus datang ke sini. Claudia buru-buru berkata, Kak Tama, kamu tidak perlu memanggilnya dengan sopan, panggil dia Agnes. Tidak apa-apa. Kemudian dia berkata kepada Isyana, Agnes, Kak Tama 10 tahun lebih tua dariku, dan hampir 11 tahun lebih tua darimu, mengapa kamu tidak melakukan hal yang sama sepertiku dan memanggilnya Kak Tama. Isyana sedikit terkejut, ragu sejenak, dan berkata kepada Tama dengan hati-hati Kak Tama. Melihat ini, Tama tersenyum riang, karena kamu memanggilku Kakak. Kamu sama seperti Claudia. Terima kasih kembali. Agnes, Claudia bilang kamu sakit kepala parah, apa yang terjadi, bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Ketika Isyana mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk memfitnah di dalam hatinya, Tama, kamu penjahat. Ini semua berkatmu bahwa aku mengalami sakit kepala yang parah, namun kau berpura-pura baik-baik saja dan bertanya kepadaku apa yang terjadi, apakah kamu tidak memikirkannya? Meskipun hatinya merasa bersalah, dia tidak berani membiarkan Tama melihatnya. Kemudian dia menyeret pelipisnya dengan satu tangan, dan berkata dengan sedih, Aku tidak tahu apa yang terjadi, aku baik-baik saja sepanjang waktu, tetapi pada hari melapor ke sekolah, aku mulai sakit kepala tanpa alasan, dan sakit kepala seperti ini benar-benar mengerikan, rasanya jarum yang tak terhitung jumlahnya telah tertancap di otakku, dan kemudian jarum ini masih terhubung dengan seutas benang, dan benang itu terus menarik bolak-balik dengan denyut nadiku, rasa sakitnya hampir seperti akan meledak. Isyana berkata lagi, Selain itu, aku minum banyak obat penghilang rasa sakit selama dua hari ini, tetapi pada dasarnya tidak berhasil. Ketika aku di rumah, aku pingsan di rumah. Tama terkejut ketika mendengar itu, dia tidak pernah berpikir bahwa isyarat psikologisnya yang menggunakan terlalu banyak kekuatan terakhir kali akan membawa gejala sisa yang begitu serius pada Isyana. Dan Isyana pun diam-diam berpikir, kalau aku tidak memberi tahunya, Tama tidak akan pernah tahu betapa sakitnya aku disiksa olehnya, aku harap hati nuraninya akan sedikit menderita karenanya. Saat ini, Tama, di dalam hatinya, rasa bersalah yang tak terhindarkan, memikirkan tentang seorang gadis berusia 17 tahun yang hampir mati di tangan Black Mamba. Tidak apa-apa bersembunyi di Indonesia untuk belajar di universitas, dan dilempar sampai mati oleh auranya sendiri, itu tidak mudah. Jadi, tanpa penundaan lebih lanjut, dia berkata kepada Isyana, Agnes, biarkan aku memeriksa denyut nadimu dulu. Oke, Isyana setuju, tetapi ketika dia berpikir tentang denyut nadi, pasti akan ada kontak fisik, dan dia merasa sedikit malu, jadi dia ragu dan bertanya padanya, Kak Tama, bagaimana kamu ingin mendapatkan denyut nadinya? Tama tidak banyak berpikir, langsung memindahkan kursi lain, duduk di depan Isyana, dan menepuk kaki kanannya. Membuka mulutnya dan berkata, Ayo, letakkan tangan kananmu di pangkuanku. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik, dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.